Oh my god Oh my god Itu apaan guys? Jangan-jangan itu si Falak guys Lihat, lihat Dalam video kali ini Akan menceritakan tentang kedua bersaudara Namanya itu Radit dan Juan Nah mereka ini disuruh orang tua mereka Untuk mengubur peti peninggalan kakek mereka Di rumah kakek mereka Awalnya mereka ngira peti itu hanya peti biasa aja Tapi pas dikubur Mereka ngalamin hal mengerikan Dimana ada hantu Falak yang keluar dari dalam tanah Nah penasaran kan dengan cati story-nya seperti apa? Makanya sebelum mulai Gue minta tolong ke teman-teman untuk like video ini Subscribe channel gue Dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan Dengan video-video aku selanjutnya Oke deh Gue Arfandi Moko Dan selamat datang di cat history seram Oke guys Sekarang kita udah masuk di cat WA-nya Dan langsung aja kita sama-sama bacain ya Hai Radit Udah nyampe? Ini baru nyampe Lu sama siapa kesana? Sama Kak Juan? Oh oke Ini si Radit ngirim video Dan kayaknya kalau disini Kalau dilihat Mereka ini udah nyampe Nah ini kayaknya rumah kakek mereka guys Nah bener kan Itu rumahnya besar banget Dan rumah ini Udah gak ditinggali Karena kakek sama nenek mereka itu udah meninggal Dan seperti yang gue bilang di awal Mereka ini datang untuk ngubur peti peninggalan kakek mereka Ini kan bangunan kakek Iya Udah terbengkalai banget Masa sih? Iya Cuma kalau malam gak kelihatan Udah gelap Serem pula Oh iya guys Ini percakapan antara si Radit dan juga Leoni Iya Serem banget Udah sepuluh tahun Gak ada yang tempatin kan Iya Kata Kak Juan Banyak penampakannya Ah Jangan yang aneh-aneh deh lu Penduduk disini juga bilang gitu kok Masa sih? Emang iya Enggak ah Gue cuma bercanda Oh berarti yang dibilang si Radit ini dia cuma bercanda guys Yang katanya penampakan-penampakan itu Dasar lu ya Terus Gimana petinya Ada di bagasi mobil Oke ini si Leoni nanya petinya guys Kalian gak buka kan? Kalian gak buka kan? Iya Bacot deh Ini sesuai amanat kakek Petinya jangan dibuka Terus dikubur di bagian selatan rumah Iya 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 Tau kok Lu bawa kompas kan? Tau Bedain mana selatan Iya Iya Pewel banget sih Lagian gue kepikiran buat buang peti ini Gila lu ya Jangan Kalau peti ini berharga Pasti bakal dikasih ke kita Pasti isinya sampah Atau barang-barang lama Mungkin Yaudah Cepetan dikubur Iya Ini lagi nyari tempat yang enak Buat ngubur peti itu Dikubur di bagian selatan ya Ingat Oke Jadi kalau kita ambil dari cat yang mereka Katakan ini Itu Petinya harus dikubur di bagian selatan rumah guys Dan ini si Radit udah ngirim video Dan kayaknya Oh iya bener Ini mereka ngeluarin peti itu Nah Kalian bisa lihat ini peti-peti kayu Dan itu diatasnya ada salib Yang terbuat dari kayu juga Dan petinya itu Degembok guys Itu bener kan Petinya Lihat Kita lihat sekali lagi ya Nah Kalian bisa lihat Seperti yang kita dapat dari chat Ini peti peninggalan kakek mereka Dan disuruh dikubur di rumah Kakek mereka Tapi Arahnya itu di bagian selatan rumah Dan ini ada video lagi Nah kita sama-sama lihat ya Oh ini Ini Kayaknya mereka udah bawa ke lokasi Dan Oh iya bener Ini ada si Radit sama Juan yang Mereka kayaknya mau ngegali tanah Untuk ngubur peti itu Nah mereka lagi ngegali nih Kalian ngerasa ini aneh gak sih Soalnya peti itu disuruh untuk kubur Di bagian selatan rumah Aneh kan Yaudah Cepetan Ini dikirim video lagi sama si Radit Nah ini mereka lagi ngegali juga Sama kayak video sebelumnya Nah bener-bener Ini ngegali kayak gini gak mudah sih Apalagi malam-malam kayak gitu Kita lihat lagi Itu kalo diliat Tanahnya Kayak keras gitu gak sih Nih Lihat-lihat Semangat ngegalinya dong Itu permintaan kakek sebelum meninggal Oke ini dikirim video lagi sama si Radit Nah lihat Mereka lagi ngebawa peti itu Dan Kayaknya ini video yang dimana mereka Lagi menuju ke lokasi Tempat Peti itu mau dikubur Udah nih Kita mau bersih-bersih dulu Terus mau tidur Oke jadi kayaknya Sudah guys Udah dikubur Oke Dit Udah selesai bersih-bersihnya Kalian udah mau tidur Iya nih Dikirim video sama si Radit nih guys Oh iya Bener Ini mereka Kayaknya mau tidur Di tenda guys Lihat Ini si Radit ngevideoin Kayaknya Juan tuh Yang udah masuk duluan Loh Nggak tidur di dalam aja Dalam rumahnya banyak yang hancur Lantai-lantainya Juga banyak yang hancur Bahaya Kalau kita tidur di dalam Oh gitu guys Jadi katanya Dalam rumahnya itu udah hancur Terlalu berbahaya Kalau mereka tidur Nah kayaknya ini Bagian rumah yang sempat Direkam sama si Radit Dan iya bener guys Kalian bisa lihat Ini rumahnya udah berantakan banget Dan oh Itu lantainya Sampai udah bolong Kayak gitu Kayaknya Lantainya itu Terbuat dari kayu Dan itu udah lapuk guys Ya bener sih Kata si Radit Itu terlalu berbahaya Buat mereka untuk Tidur di dalam rumah Yaudah deh Bye Beberapa menit Kemudian Leoni Gue nggak bisa tidur Berisik Masa sih Iya Gue denger Suara-suara Aneh gitu Suara apa Coba Dicek dulu Leoni Tolong Oke Dikirim Video sama si Radit Dan Kayaknya mereka Masih Ada di Tenda nih guys Oh Lihat Itu apaan ya Lihat Nah Nah Kayak ada orang gitu Nggak sih Guys Dari kejauhan Lihat Dia kayak pake baju hitam Sama Itu Atasannya itu Warna putih Guys Tapi mukanya itu Nggak kelihatan Lihat-lihat Ini direkam Sama si Radit Dan dikirim ke Leoni Nah itu Serem banget Nggak sih Itu ada orang Itu apaan Gue juga Nggak tahu Kak Juan Mana Nggak ada Leoni Kayaknya Hantu itu Udah pergi deh Ah Itu bukan Hantu Jangan-jangan Itu Kak Juan Yang mau Ngeprank lo Pokoknya Sekarang Gue mau Nyari Kak Juan Dulu Oke Jadi si Leoni itu Nganggap Kalau itu Cuma Kak Juan Guys Hati-hati Gue udah Ketemu sama Kak Juan Dan tadi itu Bukan dia Oke berarti Siapa dong Guys Terus Itu siapa Nggak tahu Gue sama Kak Juan Mau balik lagi Ketenda Mungkin aja Orang yang Nakut-nakutin kita Terus Niatnya Mau ngerampok Makanya Gue bilang Lu langsung Balik aja Lu juga Maunya Nginap Disitu Perjalanan Jauh Leoni Oh jadi Katanya Perjalanannya Jauh Makanya Mereka Masih Mau tidur Disitu Guys Dan ini Dikirim Video lagi Sama si Radit Kita Lihat ya Oh my Dikejar Dikejar Gila Gua masih penasaran Itu apaan Ya guys Itu mereka Ngejar si Radit sama Juan loh Dan ini Si Leoni Coba Nelfon si Radit Kita Lihat Apakah Diangkat Atau enggak Ditolak Guys Panggilannya Radit Leoni Gua takut Banget Kita enggak tahu Itu beneran Hantu Apa orang Mama Nanya nih Kalian Enggak Salah kan Ngubur Peti Tadi Arah Selatan Rumah Kan Oke Jadi Mama Mereka Nanya Guys Sebenarnya Kita juga Enggak Benar-benar Yakin Arahnya Ya ampun Radit Mama kita Nyuruh kalian Gali lagi Peti itu Terus Dikubur Dikubur Yang Benar Ingat Bagian Selatan Rumah Ya ampun Itu cuma Peti Ribet Amat Lagian Kakek Udah Meninggal Cepat Ini Disuruh Gali Lagi Loh Guys Iya Iya Nih Kita Mau Kesana Nah Mereka Disuruh Ngegali Lagi Peti Terus Dikubur Yang Benar Dan Ini Si Radit Sama Juhan Mau kesana Nih Nah Iya Benar Kan Ini Tempat Mereka Ngubur Oh My God Lihat 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 guys Astaga Itu Apaan Lihat Lihat Gila 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 Itu Apa Guys Dikejar Oh My God Itu Kayak Falak Gak Lihat Waduh 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 Sampai Dikejar Guys Wah Gila Radit Radit Gue takut Leoni Itu Benaran Falak Gue juga Gak Tau Mama juga Gak Tau Kak Juhan Mana Gak Tau Sumpah Gue Takut Banget Tolong Astaga Leoni Gue Dengar Suara Teriakan Kak Juhan Dari Dalam Rumah Oke Jadi Si Radit Itu Ngedengar Suara Kak Juhan Katanya Dari Dalam Rumah Si Kakek Guys Udah Jangan Kesana Lu Balik Aja Gak Bisa Gue Ngerasa Selalu Diawasin Falak Gue Sembunyi Di Mobil Tapi Gue Bisa Merasakan Mereka Jangan Nekat Kamu Tunggu Disitu Gue Sama Mama Mau Kesana Gue Udah Masuk Kedalam Rumah Lagi Oke Ini Si Radit Udah Masuk Kedalam Rumah Kakek Nya Lagi Guys Jangan Kesana Radit Gue Dengar Suara Teriakan Kak Juhan Radit Mama Nyuruh Lu Keluar Dari Situ Radit Keluar Sekarang Oke Ini Dikirim Video Sama Si Radit Ini Mamanya Nyuruh Keluar Tapi Si Radit Tetap Masuk Buat Ngecari Si Juhan Dan Kita Lihat Oh My God Ini Dia udah Masuk Dan Naik Ke Lantai Dua Nih Waduh Waduh Gue deg-degan Banget Oh my God Oh my God Itu apaan Guys Jangan Jangan Itu Si Valak Guys Lihat 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 Astaga Guys Dia dikejar Radit Leoni Kaki gue Keseleo Sakit Banget Banget Rumah Ini Gede Banget Rumah Ini Kayak Labirin Leoni Tolong Ini si Radit Ngirim Video Lagi Dan Kayaknya Dia Masih Dikejar Sama Si Falak Tadi Gue deg-degan Banget Waduh Waduh Jangan Sampai Dia ketemu Sama si Falak Tadi Guys Oh my God Itu Dia Guys Gila 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 Gue Sampai Merinding Loh Lihat Gila Dia dikejar Falak Guys Radit Radit Kita Udah hubungin Paman Kata Paman Kakek Itu Dulunya Penyembah Falak Makanya Kakek Kaya Banget Pas Kakek Mati Gak Ada Yang Bisa Ngejaga Falak Itu Cara Biar Falak Itu Nggak Gangguin Kita Harus Dikubur Kuburnya Di bagian Selatan Rumah Paman Bilang Siapa Yang Masuk Ke Rumah Itu Nggak Bisa Keluar Lagi Selamanya Oh My God Guys Berarti Bener Berarti Yang disuruh Kakeknya Sebelum Meninggal Itu Ngubur Peti Itu Berarti Itu Ada Hubungannya Dengan Falak Yang Disembah Si Kakeknya Kok Leonie Gue Lihat Falak Itu Dia Kayak Ngelakuin Ritual Gitu Lihat Oke Katanya Si Falak Ini Lagi Ngelakuin Ritual Dan Kita Lihat Video Yang Dikirim Sama Radit Ini Apakah Bener Nah Kayaknya Dia Ada Di Dalam Rumah Nih Masih Di Dalam Rumah Posisinya Dan Oh Bener Guys Itu Kayaknya Falak Tapi Jalannya Kayak Manusia Gitu Gak Sih Lihat Dia Bawa Kayak Lampu Lampu Dulu Gitu Dan Itu Ada Di Lantai Kalian Bisa Lihat Itu Ada Kayak Gambar Bintang Kayak Gambar Pentagram Yang Dimana Orang Orang Sering Maka Untuk Ritual Guys Lihat Dia Ngapain Ya Disitu Oh My God Ini Serem Banget Sih Ini Dia Ngelakuin Ritual Ini Bahaya Sih Nah Dia Ngangkat Kedua Tangannya Gitu Gila Gila Apa Yang Dilakuin Si Falak Ini Nah Dia Ngambil Lagi Lampunya Dan Kayaknya Mau Pergi Dari Situ Ini Ini Serem Banget Sih Ini Serem Banget Guys Ini Serem Aneh Oh Dia Balik Astaga Dilemparin Guys Aduh Dikejar Gila Gila Cepat Lari Radit Radit Nih Leone Udah Panik Nggak Bisa Rumah Ini Kayak Labirin Oh Jadi Kayaknya Dia Nggak Bisa Keluar Nih Guys Gue Terus Terjebak Di Rumah Ini Dimanapun Gue Berlari Selalu Ketemu Si Falak Astaga Gue Kayaknya Ketangkap Oh My God Katanya Dia Ketangkap Guys Dan Ini Si Radit Ngirim Video Lagi Wah Gila Ini Ini serem banget sih Ini Ini Gila Ini Nah Dia lagi Sembunyi Nah Bener Bener Ini Ini si Falak Oh My Gila Gila Waduh Waduh Leonie Dan Ibunya Dan Polisi Sampai Ke rumah Itu Mereka Tak Menemukan Juan Dan Radit Bahkan Peti Itu Jadi Si Juan Sama Radit Hilang Guys Dan Peti Itu Udah Nggak Ada Dan Lihat Videonya Ini Mereka Mereka Lagi Ngerek Oh My God Itu Si Falak Guys Ada Di Jendela Gila Gila Gua Si Kalau Ketemu Falak Kayak Gitu Langsung Lari Si Gua Oke Guys Itu Tadi Catistory Seram Tentang Falak Dan Gimana Menurut Kalian Dengan Catistory Yang Gua Buat Kali Ini Apakah Menegangkan Dan Bikin Kalian Merinding Kalian Boleh Komen Di Kolom Komentar Dan Oh Ya Kalau Kalian Suka Dengan Catistory Kali Ini Bantu Gua Dengan Like Video Ini Subscribe Channel Gua Dan Nyalain Lonceng Notifikasinya Supaya Selanjutnya Gua Bakal Buat Cerita Catistory Lagi Yang Lebih Seram Lagi Terakhir Gua Mau bilang Makasih Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Maafin Kalau Gua Ada Salah Salah Kata Dan Sampai Bertemu Di video Selanjutnya Bye